Tionghoa Amerika dahulu dan sekarang berada pada jantung sebuah pameran baru di Historical Society New York. Kaya akan budaya dan sejarah 240 tahun lebih, pameran ini memperlihatkan bagaimana orang Tionghoa dan Tionghoa Amerika membantu membentuk landscape politik, sosial, dan ekonomi Amerika Serikat. Pameran ini dimulai dengan perdagangan antara Tiongkok dan pada koloni Inggris pada saat itu. Orang Tionghoa menjual kepada penjajah teh yang dibuang dalam protes ke dalam pelabuhan Boston pada tahun 1773. Pesta teh Boston, seperti sebutannya, adalah salah satu tindakan bermusuhan yang menyebabkan revolusi Amerika. Pameran berlanjut dengan tampilan tentang paramigran awal dan mengusut pengaruh Tionghoa seiring tumbuhnya Amerika menjadi sebuah negara. Orang Tionghoa memainkan sebuah peran besar dalam membangun barat. Mereka merebut kembali lahan. Mereka membangun rel kereta api. Mereka menambang emas. Tetapi mereka juga adalah kelompok pertama yang dikeluarkan dari imigrasi. Jadi sistem imigrasi kami benar-benar dimulai dengan kebijakan ini yang disebut pengecualian Tionghoa. Mereka kelompok pertama yang dibatasi oleh ras dan kelas. Dan seluruh birokrasi imigrasi federal tumbuh dari upaya itu untuk menegakkan pengecualian Tionghoa. Begitu banyak kebijakan dan praktek dan ide-ide tentang imigrasi kami dimulai sejak saat itu. Undang-undang pengecualian Tionghoa yang ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 1888 adalah bagian penting dari pameran dan diuraikan dengan beberapa tampilan yang interaktif. Sistem imigrasi dan kebijakan AS diselidiki dengan dokumen, foto-foto, dan barang-barang pribadi dalam jumlah besar. Pengalaman Tionghoa Amerika dirinci melalui sejumlah artefak dan video berwarna-warni. Bahkan ada kepala naga langka besar dari tahun 1880-an. Ini dibawa ke Amerika Serikat untuk masyarakat sejahtera di Marysville, California. Dan digunakan dalam parade di seluruh negeri. Termasuk parade hari kemerdekaan 4 Juli di New York City pada tahun 1911. Saya akan senang jika penonton yang datang dan merasakan pameran ini menganggap bahwa Tiongkok telah selalu menjadi bagian dari sejarah Amerika dan Tionghoa Amerika selalu menjadi bagian penting dari Amerika. Xiu Tang juga meminjamkan suaranya untuk tur audio pameran yang ditawarkan dalam dua bahasa Mandarin dan Kanton. Penyertaan atau pengecualian Tionghoa Amerika akan ditampilkan di Historical Society New York di Manhattan hingga bulan April 2015.